Legenda hidup MotoGP, Cassie Stoner berbagi cerita soal penyakit kelelahan kronis yang kini ia derita. Stoner menjelaskan bahwa ia dalam beberapa waktu terakhir ini tengah berjuang melawan penyakit kelelahan kronis yang menghambat kegiatannya sehari-hari. Sejak terkena penyakit itu, stoner tidak mampu melakukan berbagai kegiatan yang disukai seperti karting dan memanah. Pasalnya, kegiatan-kegiatan itu akan membuat stoner terbaring selama seminggu untuk memulihkan diri. Kondisi itu tidak hanya membuat repot stoner, tetapi juga keluarganya. Sang istri harus merawat stoner, andai ia hanya bisa berbaring untuk memulihkan diri karena penyakit tersebut. Meski begitu, penyakit kelelahan kronis juga pernah diderita stoner sebelumnya. Pada MotoGP 2009, penyakit tersebut memaksanya tidak ikut ambil bagian dalam beberapa balapan. Kemudian, stoner memutuskan pensiun dari MotoGP pada musim 2012 dengan Repsol Honda sebagai tim terakhir yang dibelanya. Setelah pensiun, stoner mengambil peran pembalap penguji Honda 2013-2015 dan Ducati 2016-2018. Sekarang, stoner telah jauh dari dunia balap motor dan memilih hidup nyaman bersama keluarganya di Australia. Saya belum pernah keluar untuk melakukan kart, mungkin lebih dari setahun sekarang, karena kelelahan kronis. Saya tidak punya energi untuk keluar lagi, saya tidak punya tenaga untuk pergi ke sana dan melakukan itu. Melakukannya akan membuat saya duduk di sofa selama seminggu lagi, kata stoner. Melansir dari Speed Cave, Sabtu 14 Desember 2019. Saya belum melakukan hal-hal yang sangat aku nikmati hari ini. Agak frustasi, saya belum menarik busur memanah kembali mungkin dalam 10 bulan. Pada dasarnya apa yang terjadi dengan kelelahan kronis, saya tidak dapat menjaga tubuh saya bugar dan sehat mungkasnya. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.